Jelang persidangan pembunuhan berencana Brigadir J Barada E mendapat kabar bahagia. Hukumannya disebut akan direngankan lantaran telah menjadi justice kolaborator. Berkas perkara dan penahanannya akan dipisahkan dengan terdakwa lain serta diperiksa paling akhir sebagai terdakwa di persidangan. Setelah berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir J dinyatakan lengkap, LPSK telah berkoordinasi dengan kejagung agar Barada E dituntut hukuman ringan karena telah menjadi justice kolaborator. Keringanan hukuman kepada Barada E dibanding terdakwa lain akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam tahap tuntutan di persidangan. Selain itu, LPSK juga memastikan Barada E mendapatkan haknya sebagai justice kolaborator dalam pembunuhan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh jurubicara LPSK, Ruli Novian. Soal penahanan ketika beralih dari Baras Krim Polri ke Kejaksaan Agung, Ruli meratakan masih belum ada keputusan soal di mana Barada E akan ditahan. Sebagai seorang justice kolaborator, Barada E sepatutnya dapat ditahan di rutan khusus justice kolaborator tetapi hingga kini LPSK belum memiliki rutan tersebut. Sehingga masalah penahanan harus dibahas lebih lanjut. Pihaknya memastikan dimanapun Barada E ditahan, LPSK akan tetap memberikan perlindungan untuk memastikan keselamatannya. Hingga kini Barada E masih ditahan di rutan Baras Krim Polri dan mendapat penjagaan ketat selama 24 jam dari petugas LPSK. Barada E juga mendapat penampingan spiritual untuk penguatan mental. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!